...agak turun, tapi sekarang penampilnya sangat bagus, sangat baik memberikan MFG Ya, ini dimulai dengan tendangan bebas, tadi yang dilakukan oleh Evan Dimas ya, pengaruh yang terkena tiang gawang dari Vales Bayan dan ini adalah tendangan yang sangat luar biasa, sangat akurat dari Hargianto di menit ke-27 dan akhirnya membawa Indonesia sementara unggul 1-0 dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Vales Bayan sebagai tiang gawang MFG Ya, ini adalah gol Hargianto kedua di kompetisi resmi, sebelumnya dia mencetak gol ketika semifinal melawan Timur Leste dan sekarang tendangan gol bebas yang luar biasa Hargianto Dan ini adalah statistik pertandingan, kita lihat 65% berbanding 35% untuk bawa posisi, kita lihat shot of target dan juga shot on target 8-5 dan 0-1, sangat jauh sekali dibandingkan Indonesia dan juga Filipina Ya, ini adalah sebuah statistik yang mutlak Yang dibangun mereka sangat rapat, sangat kuat Indonesia, betul-betul melakukan serangan, tapi tetap gagal Ini adalah peluang pertama, kemudian seorang Yabes masuk, Yabes masuk pertama, sentuhan pertama dan kemudian membuat peluang Dan ini juga tidak jelas apa yang dilakukan oleh Yabes sendiri, apakah melakukan syuting atau melakukan passing Tapi saya rasa ini ingin melakukan syuting dengan sendirinya, karena jika passing tidak akan sekeras itu ya, Bunga Loko, kita lihat Ini adalah satu gebrakan dari Yabes tadi pertama kali, dan ini adalah satu hal yang sangat baik sekali ketika kita melihat seorang polos tangan memberikan upan yang sangat baik terhadap Yabes Ya, ini juga sebuah keputusan tepat, Yabes, kita lihat posisi dari seorang Rodiloba yang sudah menduga bahwa bola itu kemudian akan diberikan kepada partnernya, kepada Muglis Tapi kemudian ternyata keputusan lain, Yabes memutuskan untuk menendang langsung bola ke dalam kawasan Dan kita lihat refleks yang dilakukan, gagal sepertinya dia, tidak menduga, karena itu sangat sempit, kemudian ada gerakan penutup yang sudah dilakukan Ini passing yang luar biasa ya, kita lihat passing yang sangat luar biasa melalui dua pemain Dan disini juga Yabes melihat bahwa ada peluang ketika memberikan passing, tapi keeper juga sudah mengharapkan akan di-passing Tapi akhirnya dilakukan tendangan dalam sudut yang sangat sempit Ya, ini adalah gol pertama seorang Yabes, dan ini adalah statistiknya 70-30 praktis, saya sepakat dengan statistik ini Kemudian catatannya juga sama praktis memang Indonesia menguasai pertandingan, tapi persoalan bahwa kemudian